Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ishani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nisha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikir etika tentang fikir etika tetapi sebelumnya ya saya akan menyampaikan tentang keutamaan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan karena etika dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sempurna bulan Ramadhan adalah bulan spesial, bulan yang mulia dan para ulama sepakat bahwasannya beramal soleh di bulan Ramadhan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda seorang sholat di bulan Ramadhan seorang berpuasai di bulan Ramadhan seorang baca Quran di bulan Ramadhan seorang bertasbih berfikir di bulan Ramadhan pahalanya tidak sama dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya akan tetapi berapa kalikah dilipat gandakan tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan berapa kalinya ada dalil yang secara umum barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah akan balas 10 kali lipat tapi ini berlaku di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan dipat gandakan tersebut dari 10 kali lipat sampai 7 kali lipat sampai lebih daripada itu tetapi jadi pelipat gandaan jadi 10 kali lipat atau 7 kali lipat lebih daripada itu itu berlaku di setiap bulan tapi para ulama telah sepakat bahwasannya bulan Ramadhan adalah bulan yang spesial lebih dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya memang datang dalam suatu hadis tentang berapa kalilipat gandakannya dalam satu hari disebutkan bahwasannya barang siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadhan maka nilainya seperti beribadah farbu di bulan yang lainnya barang siapa yang beribadah farbu di bulan Ramadhan sama seperti 70 kali farbu di bulan yang lain tapi hadisnya lemah hadisnya wa'id hadisnya wa'id ya secara umum beramal soleh di tempat-tempat yang suci tempat-tempat yang mulia di waktu-waktu yang mulia dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dan Allah rohmu yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki tentunya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat-tempat yang mulia seperti tanah suci Mekah tanah suci kota Madinah yang barang siapa beribadah disitu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jadi Allah memiliki sebagian waktu menjadi waktu-waktu yang spesial seperti bulan Ramadhan syah Ramadhan yang Allah turunkan al-Quran di dalamnya berarti bulan Ramadhan adalah bulan yang spesial dan beribadah disitu dilipat digandakan pahalanya adapun berapa kalinya kita tidak tahu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi beramal soleh di bulan Ramadhan dilipat gandakan secara kuantitas maupun secara kualitas kuantitas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah kualitas pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat kalau kita kalau kita kasih gambaran secara duniawi biasanya kalau di bulan lain beramal soleh misalnya mendapatkan sebuah mobil misalnya pahalanya sebuah mobil maka di bulan Ramadhan mobilnya di tingkat yang biasanya Afansa jadi Alphard misalnya kemudian pun ini secara kualitas dilipat gandakan secara kuantitas juga diperbanyak Alphardnya bukan cuma satu juga Alphardnya lebih daripada satu ini gambaran saja agar kita bisa paham berbeda dengan maksiat kalau maksiat tidak dilipatkan kuantitas hanya kualitas kata para ulama tidak dilipatkan ya kaman tetapi kehifan secara kuantitas tidak dilipat gandakan hanya dilipat gandakan secara kualitas kenapa? karena Allah mengatakan barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan satu keburukan maka dia tidak dibalas kecuali dengan kemaksiatan tersebut tidak dilipat gandakan jadi saya ulangi Allah berfirman barang siapa yang melakukan kebajikan Allah dipat gandakan sepuluh kali lipat dan barang siapa yang melakukan keburukan dibalas sesuai dengan keburukan tersebut tidak dilipat gandakan jadi para ulama juga sepakat barang siapa yang melakukan kemaksiatan di tempat-tempat suci di waktu-waktu mulia maka kualitas hukumannya ditingkatkan oleh Allah s.w.t dalilnya seperti orang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci Mekah kata Allah dalam surat Al-Hajj barang siapa yang berkendak melakukan keburukan di tanah suci Mekah melakukan ilhad melakukan keghaliman kami akan buat dia merasakan adat yang pedih jadi untuk khusus di masjid haram di Mekah barang siapa yang baru niat keburukan melakukan keburukan di kota Mekah dia sudah mendapat dosa bahkan dosa besar diancam dengan adat yang yang pedih belum dia lakukan baru hanya ingin baru hanya ingin jadi seorang misalnya di tanah air sudah punya niat buruk nanti kalau musim haji saya akan membohongi para jemaah haji misalnya saya akan jual kambing tapi kambingnya gak ada cuma jual kuponnya misalnya jemaah haji dibohongi dia niatnya sejak di tanah air dia sudah terancam dengan dosa yang besar ini keistimewaan tanah Mekah sama seperti seorang bermaksiat di kota Madinah tidak dilipat gandakan secara kuantitas hukumannya tetapi dilipat gandakan secara kualitas karena Nabi SAW bersabda kata Nabi SAW barang siapa di kota Madinah melakukan suatu ihda melakukan kesaliman di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat dolem di kota Madinah maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya maupun ibadah wajibnya ini jika seorang bermaksiat di kota Madinah maka kualitas dosanya dilipat gandakan oleh Allah bukan hitungannya ibaratnya secara gambaran kalau dia bermaksiat di luar bulan Ramadhan dapat hukuman pentungan biasanya pentungannya kayu kalau di Madinah pentungannya besi tapi sama-sama satu apa pentungan bisa dipahami bisa dipahami jadi kalau perbuatan dosa dilakukan di tempat suci atau di waktu mulia seperti bulan Ramadhan maka tetap hitungannya satu satu dosa satu hukuman tapi hukumannya ditingkatkan kualitasnya tetapi kalau perbuatan kebajikan dikerjakan di tanah suci atau di tempat suci atau di waktu yang mulia maka dilipat gandakan oleh Allah dari sisi kuantitas maupun secara kualitas seperti di Mekah Madinah barang siapa yang sholat di Madinah dilipat gandakan lebih baik daripada seribu sholat di tempat yang lain di Mekah satu kali sholat di kota Mekah dilipat gandakan lebih baik daripada seratus ribu kali sholat di tempat yang lain dilipat gandakan secara kuantitas sama di bulan Ramadhan terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang yang beramal sholat di bulan Ramadhan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala contohnya Nabi s.a.w. bersabda umratun firamadhan ta'dilul hajjata ma'i hadis dari Bukhari dan Muslim umrah di bulan Ramadhan seperti haji bersamaku ini dalil bahwasannya umrah di bulan Ramadhan pahalanya dilipat gandakan karena Nabi mengatakan seperti haji Nabi tidak mengatakan seperti umrah denganku tapi seperti haji bersamaku pahala terserah Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengasih pahala banyak-banyak karena amalan sedikit itu hak Allah subhanahu wa ta'ala jadi umrah di bulan Ramadhan pahalanya seperti haji bersama Nabi s.a.w. ini berarti menunjukkan kualitasnya ditingkatkan oleh Allah dan kuantitas juga ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti kalau umrah di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti umrah di bulan Ramadhan makanya di Mekah Madinah rame kalau sudah bulan Ramadhan umrah sangat rame kemudian juga contoh dari bahwasannya dilipat gandakan pahala di bulan Ramadhan seperti Nabi s.a.w. bersabda man shalla ma'al imami hatta yang syarif kutiba lahu qiyamul layla barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dicerat baginya pahala semalam suntuh ini tidak berlaku di luar bulan Ramadhan berlakunya cuma di bulan Ramadhan jadi seorang sholat rameh bersama imam cuma 30 menit paling lama 40 menit apalagi di tanah air ada yang 7 menit tapi itu gak beres kalau yang 30 menit 40 menit sudah selesai dicatat seperti sholat semalam suntuh seperti 5 jam atau 6 jam atau 7 jam jadi ini tidak berlaku di bulan-bulan yang lain ini menunjukkan pahala dilipat gandakan dilipat gandakan Ustaz bagaimana kalau ternyata sholatnya sampai semalam suntuh Nabi SAW dalam beberapa riwayat sholat bersama para sahabat sholat terawih sampai menjelang sahur saya menjelang sahur ya jelas kalau cuma sholat 40 menit saja seperti sholat semalam suntuh apalagi sholatnya sampai menjelang sahur kemudian dan juga bahasnya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadhan contoh barang siapa menemukan Laylatul Qadar kata Allah SWT Laylatul Qadri khayru min altishah malam Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah di malam Laylatul Qadar sama seperti dia beribadah lebih daripada seribu bulan di bulan-bulan yang lain seperti ibadah 8,3 tahun lebih cuma diwakili dengan ibadah satu malam ini berarti kan dilipat gandakan oleh Allah SWT ini semua delil menunjukkan bahwasannya beribadah di bulan Ramadhan pahala dilipat gandakan tetapi berapa kalinya kita tidak tidak tahu yang jelas dilipat gandakan dan dilipatkan dari sebagian salaf bahwasannya sebagian mereka menjelaskan berapa kalinya dilipat gandakannya seperti diriwayatkan dari Az-Zuhri kemudian juga diriwayatkan dari Tabi'in Az-Zuhri kemudian juga dari Ibrahim An-Nakhai mereka nyebutkan berapa kalinya dilipat gandakannya contoh An-Nakhai Rahimahullah berkata berkuasa satu hari di bulan Ramadhan lebih baik daripada berkuasa seribu hari di bulan yang lainnya dan satu tasbih mengucapkan subhanallah di bulan Ramadhan lebih baik daripada seribu tasbih di bulan yang lainnya dan satu rakaat di bulan Ramadhan yang ditunaikan satu rakaat lebih baik daripada seribu rakaat di bulan-bulan yang lainnya ini diriwayatkan dari An-Nakhai kemudian juga diriwayatkan dari Az-Zuhri juga Tabi'in ia berkata tasbihatun fi Ramadhan ahdalu min alfi tasbihatin fi wairihi satu tasbih di bulan Ramadhan subhanallah lebih baik daripada seribu tasbih di bulan-bulan yang lainnya demikian juga dari Abu Bakar bin Abi Mariam meriwayatkan dari guru-gurunya mereka berkata jika telah tiba bulan Ramadhan maka hendaknya kalian berlapang bermudah-mudahan untuk bersedekah فَإِنَّا نَفَقَتَ فِيهِ مُضَعَفَتٌ كَنَفَقَتِ فِي سَبِلِلَّهِ karena berinfak di bulan Ramadhan dilipatkan dan akan pahalanya seperti berinfak di jihad di jalan Allah s.w.t ini semua isjihad dari Tabi'in yang menunjukkan kata mereka ibadah di bulan Ramadhan seribu kali lipat daripada di bulan-bulan yang lainnya tapi ini hanya pendapat intinya saya sampaikan bahwa sini beribadah di bulan Ramadhan dilipatkan daripada di bulan-bulan yang lainnya dan untuk ingat bahwa bulan Ramadhan ini cepat selesai Allah s.w.t mengatakan ayaman ma'dudat hari-hari yang terhitung yang tidak terasa kita sudah lewat 14 hari 14 hari atau 15 14 hari sepakat ya ada khilaf atau tidak tidak ada 14 hari sudah lewat tidak terasa sudah setengah bulan setengah bulan setengah bulan lagi jadi seorang burukah untuk banyak amal sore di bulan Ramadhan sebabkan Nabi s.w.t amal sorenya meningkat terkala bulan Ramadhan kata Ibn Abbas kata Nabi s.w.t ajwa dan nasir s.w.t adalah orang yang paling dermawan dan Rasulullah s.w.t lebih dermawan lagi terkala di bulan Ramadhan ini menunjukkan Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadhan lebih daripada bulan-bulan yang lain kenapa? karena pahalannya dipergandakan oleh Allah s.w.t terlebih lagi terkala 10 hari terakhir terkala 10 hari terakhir ini hari-hari yang sangat spesial 10 hari terakhir Aisyah f.w.t berkata karena Nabi s.w.t yajtahidu fi ashral awakhir mala yajtahidu fi goyrihi Rasulullah s.w.t bersungguh-sungguh berisihat dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti di hari-hari sebelumnya ya Nabi Ramadhan ibadahnya luar biasa 10 hari terakhir lebih lagi daripada sebelumnya kemudian juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radiyallahu s.w.t kata idha dafal al-asyar kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan syadda mi'zarrahu maka Rasulullah s.w.t mengencangkan sarungnya dan mengencangkan sarungnya wa ahya laylahu dan beliau pun menghidupkan malamnya wa a'id rada'ahlahu dan membangunkan istrinya ini dari 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dianggap spesial oleh Nabi s.w.t yang pertama syadda mi'zarrahu Rasulullah s.w.t mengencangkan sarungnya kata para ulama maksudnya Rasulullah s.w.t tidak menggauli istrinya sama sama sekali ya ini menunjukkan bahwasannya 20 hari sebelumnya Rasulullah s.w.t masih menggauli istrinya ya masih menggauli istrinya masih tidur bersama istrinya masih menggilir istrinya sesuai dengan giliran jatah minat beliau tapi sudah masuk 10 hari terakhir Rasulullah s.w.t sama sekali tidak menggauli istri-istri beliau kemudian wa'ahya layilahu Rasulullah s.w.t menghidupkan malamnya maka apa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya ada dua pendapat intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama pendapat yang pertama bahwasannya Rasulullah s.w.t bergadang tidak tidur sama sekali ya dan ini didukung dalam sebuah hadis namun hadisnya sanatnya Udaif dalam Musnad Al-Imam Ahmad karena Nabi s.w.t Rasulullah s.w.t mencampur antara tidur dan sholat tak kalah di 20 hari pertama sehingga makhum mukhalafahnya berarti 10 hari terakhir Rasulullah s.w.t hanya sholat tidak mencampur dengan apa tidur berarti Rasulullah s.w.t bergadang adiknya sebenarnya berpendapat yang dimaksud dengan menghidupkan malam artinya bergadang tidak tidur sama sekali tidak tidur sama sekali dan ini pendapat kuat dan sangat mudah diterapkan di Mekah dan Madinah kenapa karena orang-orang di Mekah dan Madinah tidak berkesempatan untuk tidur di malam hari terbayangkan misalnya di Mekah atau Madinah sholat 10 hari terakhir dua ronde ronde pertama 20 rakaat ronde kedua 13 rakaat sholat dimulai kemarin azan isya jam 9 azan isya jam jam 9 sudah selesai sholat isya terawar jam 9 20 di situ kemudian sholat terawar sholat terawar ronde pertama 20 rakaat selesai sudah jam 11 jam 11 nanti ronde kedua mulai jam 1 kurang 1.4 dulu jaman depan saya masih mahasiswa sholat yang mulai dan ronde kedua dimulai jam 1 jam 1 selesai nanti jam 3 1.4 jam 3 1.4 padahal kalau dulu sahur masih mungkin setengah 5 sekarang sahur jam azan subuh jam 4 jam 4 lewat 5 jam 4 lewat 5 nah kalau selesai sholat 3 3.4 waktu tinggal sekitar 50 menit antara selesai sholat sampai azan subuh terus bagaimana caranya belum lagi keluar dari halaman masjid belum nunggu istri-istri ada dimana terus kapan makan sahur paling karena saya kalau tidak sel sekarang dimajukan dimajukan waktu sholat malamnya tadinya jam 1 sekarang jadi jam 1 kurang 1.4 dengan harapan jam 3 sudah selesai berarti antara selesai sholat ronde kedua dengan azan subuh tinggal 1 1 jam gak ada sempat untuk tidur gak ada sempat untuk tidur jadi benar-benar orang-orang kalau beribadah di mekadan madinah tidak bisa tidur dan memang tidak bisa untuk tidur gimana mau tidur jam 1 tunggu sampai jam 11 selesai ronde pertama sampai 1 kurang 1.4 cuma 1 jam 45 menit itu pun gak sempat kemudian setelah itu kalau pun tidur paling 15 menit tapi banyak orang gak tidur kemudian sampai sholat malam selesai tunggu subuh juga gak tidur jadi mereka bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir dan diantara yang paling afdol menghidupkan malam adalah dengan sholat malam dengan sholat terawih karenanya Nabi SAW diriwayatkan Rasulullah SAW pernah sholat terawih bersama sahabat 3 hari suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai sepertiga malam yang pertama suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai setengah malam dan malam ke 27 Rasulullah SAW sholat sampai menjelang sahur sampai menjelang sahur menjelang sahur berarti berarti cara terbaik untuk menghidupkan 10 hari terakhir adalah dengan dengan sholat malam nah kalau di tanah air godaan untuk tidur semakin berat kenapa? karena sholat malam selesai jam 8 sementara sahur jam berapa? azan subuh setengah 5 jadi jam 8 sampai jam setengah 5 itu waktu yang panjang jadi godaan untuk apa? tidur lebih berat kalau di Mekah Madinah gak sempat tidur ya Madinah saja sholat isyak mulai jam 9 disini jam 8 sudah selesai sholat terawih kalau pakai kultum ya melapan seperempat kalau gak pakai kultum sebenarnya jam 8 sudah selesai jadi seorang tergoda untuk tidur di jadi godaan di Jakarta lebih berat daripada di Madinah seorang berusaha mempondisikan dirinya untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir makanya kalau ada mesid-mesid bagus ya bikin dua ronde seperti di Mekah dalam Madinah karena kalau kita mau ikut para sahabat kemudian sholat sampai menjelang sahur kita gak kuat para sahabat apa? para sahabat luar biasa semangatnya untuk sholat dalam hadis waktu Rasulullah sholat malam kemudian setengah malam sudah selesai mungkin jam 1 sudah selesai para sahabat minta tambah Ya Rasulullah Ya Rasulullah gimana kalau tambah lagi masih ada waktu subhanallah selesai jam 1 masih minta tambah kita kalau imam selesai jam 1 kita bilang Alhamdulillah kenapa gak dari tadi selesainya sudah kemeng kaki bengkak setengah mati itulah para sahabat radiyallahu al-ra'an iman mereka luar luar biasa ini pendapat pertama Ahyalailahu menghidupkan malamnya begadang tidak tidur sama sekali pendapat sebenarnya ulama berpendapat Ahyalailahu maksudnya tidurnya sedikit Rasulullah 20 hari pertama tidurnya lebih banyak 10 hari terakhir tidurnya lebih sedikit karena Rasulullah tidak pernah sholat sampai subuh seperti perkataan Aisyah radiyallahu ta'ala anha apa namanya aku tidak pernah melihat Nabi s.a.w apa namanya as-salat hatta soba Rasulullah s.a.w tidak pernah sholat sampai pagi tidak pernah sehingga para ulama dengan hadis ini bahwasnya Rasulullah s.a.w tidak pernah sholat malam sampai subuh berarti Rasulullah s.a.w tidur kita bilang kalaupun kita memilih pendapat kedua tidur maka tidurnya pun cuma apa cuma sedikit tapi pendapat pertama kuat Rasulullah s.a.w akhirnya tidak tidak tidur itu pendapat sangat kuat jadi memang Rasulullah s.a.w juga tidak sholat sampai subuh tapi ada sholat dicampur dengan baca Quran dicampur dengan berdoa atau berhenti sebelum apa sebelum subuh jadi intinya pendapat yang mengatakan begadang itu juga pendapat yang sangat kuat kalaupun kita memilih pendapat kedua menghidupkan malam dengan tidur sedikit maka ini juga pendapat yang baik jadi kita berusaha mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir namun kenyataannya mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir tidak mudah pada sebagian orang sebagian orang di 10 hari terakhir masih kerja kerja kemudian dari pagi jam 8 sampai sore terus kalau malam suruh begadang lagi besok tidak kerja tidak mungkin malam begadang kemudian besok kerja kita bilang bertakwa semampunya semampunya kalau tidak ternyata tidak bisa begadang ya sudah tidur satu jam tidak cukup tidur ya sudah dua jam tidak cukup lagi ya sudah tiga jam tidak cukup lagi empat jam tidak cukup lagi lima jam ya sudah mau bagaimana lagi Allah maha tahu kita punya kewajiban sebagian kita punya kewajiban harus cari nafkah di siang di siang hari tapi maksud saya berusaha bertakwa kepada Allah semampunya kurangi tidur kurangi tidur bukan untuk Facebookan ya kurangi tidur untuk baca Quran untuk berdoa kepada Allah SWT 10 hari terakhir kemudian Aisyah mengatakan di 10 hari terakhir Rasulullah SAW membangunkan istri membangunkan keluarganya apakah Rasulullah SAW sebelumnya tidak membangunkan keluarganya kita katakan Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membangunkan Aisyah untuk salat malam Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk membangunkan istri Rasulullah SAW Rasulullah SAW yang bangun malam kemudian salat malam yang bangunkan istrinya untuk salat malam kemudian istrinya salat malam Allah rahmati lelaki seperti ini kalau istrinya enggan salat malam maka dia persikan air di wajah istrinya ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bangunkan istri salat malam apalagi beliau tentunya beliau mempraktekkan apa yang beliau lanjurkan maka dalam hadis Rasulullah SAW kalau salat malam kemudian beliau ingin witir maka beliau bangunkan Aisyah beliau bangunkan apa Aisyah karena witir Nabi terkadang tiga rakaat terkadang witir Nabi lima rakaat terkadang witir Nabi tujuh rakaat terkadang witir Nabi sembilan apa rakaat jadi kalau beliau mau witir mungkin sudah menjelang subuh maka Rasulullah SAW bangunkan Aisyah untuk apa untuk salat Aisyah salat sendiri Nabi juga salat sendiri jadi hari-hari selain Ramadan juga Rasulullah SAW bangunkan istrinya dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW siapa yang bangunkan para penghuni hujurat yaitu istri-istriku jadi istrinya dibangunkan untuk salat salat malam namun sepuluh hari terakhir ada penjelasan dari Aisyah Rasulullah SAW bangunkan istrinya menunjukkan Rasulullah SAW mempunyai istrinya lebih awal lebih awal untuk salat malam jadi kalau kita biasa bangunkan istri kita setengah jam sebelum subuh sekarang kita rubah kita bangunkan jam 2 bangunkan jam 3 untuk berdoa doa bangun salat malam berdoa berdoa kepada Allah SWT terutama malam malam-malam ganjil yang kita harapkan relatu kodat jangan lupa untuk bangunkan istri sekarang alhamdulillah cara bangunkan gampang antum misalnya etikap yaudah pesan sama istri jangan matikan hp malam sholat gak sholat gak harus kerjasama kerjasama bilang istri saya akan bangunkan kamar jangan matikan apa hp itu kalau istri sakit kalau istri lagi lemas lagi lemah itulah yang cerita tapi asalnya kita berusaha bangunkan istri sebagaimana dijalankan oleh Nabi SAW ini semua menunjukkan 10 malam terakhir adalah malam-malam yang spesial terutama diantara 10 malam terakhir itu ada satu malam yang namanya malam lelatul padat malam lelatul padat ini malam sangat spesial karenanya malam tersebut dicari oleh Nabi SAW Nabi SAW pernah iktikab dalam hadis Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW pernah iktikab sebulan penuh untuk mencari lelatul padat karena Rasulullah SAW tidak waktu itu belum dikabari oleh Allah kapan lelatul padat hanya dikabarkan oleh Allah di bulan Ramadan maka Rasulullah SAW iktikab 10 malam pertama kemudian ternyata tidak ada lelatul padat Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam kedua ternyata tidak ada juga lelatul padat setelah itu Rasulullah SAW menunjukkan 10 malam ketiga Allah kabarkan lelatul padat berada di 10 malam ketiga baru Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk iktikah bersama Nabi SAW jadi pernah sebulan penuh Rasulullah SAW iktikah dalam rangka mencari malam yang sangat istimewa ini malam lelatul padat sampai Allah turunkan surat khusus tentang lelatul padat inna anzalnahu fi lelatul padat kami telah turunkan Al-Quran di malam lelatul padat ingat Allah tidak mengatakan malam lelatul padat seperti seribu bulan tapi Allah mengatakan malam lelatul padat lebih baik daripada seribu bulan kata Allah SWT pada malam tersebut malaikat turun hadir di malam tersebut bahkan malaikat Jibril pimpinan para malaikat juga ikut hadir di malam tersebut maka keselamatan di malam tersebut sampai subuh sampai subuh jadi ada sulat khusus tentang malam lelatul padat ini malam spesial sampai-sampai Nabi dan para sahabat mencari malam tersebut dan malam tersebut terus ada sampai hari Tiamat oleh karenanya karena saya dengar ada sebagian orang berpendapat malam lelatul padat cuma di zaman Nabi sudah tidak ada lagi jadi mereka tidak pernah cari-cari lelatul padat tidak benar karena para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW mereka masih terus mencari apa? malam lelatul padat baik lelatul padat apa artinya lelatul padat lelatul padat lelatul padat lelatul padat perlahan menafsirkan dengan tiga tafsiran atau lebih antaranya tiga tafsiran tentang makna lelatul padat ada yang mengatakan lelatul padat kata Allah SWT inna anzallahu fī laylatin mubarakat inna kunna mundirin fīha yufraku kullu amrin hakim kata Allah SWT kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah itu malam lelatul kader ya kemudian kata Allah fīha yufraku kullu amrin hakim pada malam tersebut tetapkan perkara-perkara kata para ulama maksudnya pada malam lelatul kader Allah turunkan sebagian data dari lahul mahfud Allah sampaikan kepada para malaikat Bahwasannya akan terjadi demikian-demikian Dari malam Laylatul Qadar sekarang Sampai malam Laylatul Qadar berikutnya Setahun penuh Makanya dikenal oleh para ulama dengan takdir tahunan Allah pilih Penjelasan tentang takdir tahunan tersebut Di malam Laylatul Qadar karena malam tersebut Malam yang mulia Maka dinamakan dengan malam Laylatul Qadar Artinya malam takdir Ini diantara Makna Laylatul Qadar Diantara Laylatul Qadar Al-Qadar maknanya adalah sempit Seperti dalam Tepuan Allah s.w.t Dalam surat al-fajr Kata Allah ada pun manusia Kalau di uji oleh Allah s.w.t Allah s.w.t Allah sempitkan rizkinya Maka dia berkata Allah menghinakan aku Jadi Qadar artinya menyempitkan Inna Allah yabzutur rizqa lima yasha'u wa yaqdir Dalam ayat yang lain Allah lah yang telah membentangkan Rezki kepada yang Allah kehendaki Wa yaqdir dan Allah sempitkan kepada Sebagian orang Takdir artinya apa? Sempit Contoh seperti Allah berfirman Kata Allah dan Nabi Yunus Terkala pergi Dalam kondisi marah Meninggalkan umatnya Dan dia menyangka kami Tidak akan mempersempit Perkaranya Ternyata Allah persempit perkaranya Allah uji dia dan dia dimakan oleh Ditelan oleh apa? Ikan? Ikan bangus Jadi Al-Qadar dalam bahasa Arab Artinya diantaranya adalah Sempit Nah kenapa Al-Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama Karena banyak malaikat yang turun ke bumi dan kala itu Ikut menghadiri keagungan malam tersebut Malam yang penuh berkah Sehingga terasa sempit Karena dihadiri oleh malaikat Karena zalul malaikat Malaikat pada turun Malaikat-malaikat yang di langit Pada turun ke bumi Untuk menghadiri malam yang penuh berkah tersebut Bahkan diantaranya Malaikat Jibril juga ikut Hadir Inilah sebutnya Kenapa dinamakan dengan Laylatul Qadar Malam yang sempit Kemudian antara tafsiran Kenapa disebut Laylatul Qadar Al-Qadar artinya Syaraf Malam yang mulia Laylatul Qadar Malam yang penuh kemuliaan Kenapa dikatakan Malam penuh kemuliaan? Karena Malam tersebut Lebih baik daripada seribu bulan Laylatul Qadri khairun Malam yang penuh kemuliaan Lebih baik daripada seribu bulan Allah sebenarnya berpendapat Allah memberikan Menganugerahkan Laylatul Qadar Kepada Umat Islam Karena Umat Islam umurnya pendek-pendek Tidak seperti umat-umat Terdahulu Ini pendapatnya Yang jelas Allah berikan kemuliaan Barang siapa ibadah Di malam tersebut Sama seperti Artinya lebih baik Daripada ibadah Di seribu bulan Yang tidak ada Laylatul Qadarnya Seribu bulan Berapa tahun? Lapan puluh tiga Saya sering dengar Lapan puluh tiga Tiba saya hitung lagi Berapa seribu Bagi dua belas Benar Lapan puluh tiga Komat tiga Lapan puluh tiga Lapan puluh tiga bulan Lapan puluh tiga tahun Sekarang Jadi kita ingin matematikakan Agar kita lebih semangat Karena kalau dimatematikakan Berarti kita lebih semangat Saya sering pengajian Di Madinah Saya bilang Ada para jemaah humrah Jemaah haji Anda kalau sholat satu hari Semalam lima waktu Di Masjid Nabawi Sama seperti Sholat seribu hari Di Masjid-Masjid yang lainnya Di Masjid Istiqlal Di Masjid Ampel Di Masjid Demak Di Masjid Rahmat Selipi Jadi Satu hari Lima waktu Di Masjid Madinah Masjid Nabawi Lebih baik daripada Seribu hari Di Masjid yang lainnya Seribu hari tiga tahun Jadi kalau Anda jaga Lima waktu Berjemaah Di Masjid Nabawi Sama seperti Sholat berjemaah Tiga tahun Tidak pernah bolong Dimana di Masjid Selibi Masjid Ar-Rahmadi Siapa yang mampu Sholat tiga tahun Tidak pernah bolong Kalau dikasih gitu Jemaah semangat Semangat Dimatematikakan Apalagi Yang dimatematikakan Di Masjid Haram Seratus ribu kali Lipat Dan berarti Orang yang sholat Sehari semalam Lima waktu Berjemaah Di Masjid Haram Sama seperti Sholat seratus ribu Hari Seratus ribu hari Berarti berapa tahun Saya hitung dulu Mungkin juga hitung Siapa tahu saya salah hitung Coba Seratus ribu Seratus ribu bagi Tiga enam lima Dua ratus tujuh puluh tiga Tahun Luar biasa Dua ratus tujuh puluh Empat tahun Dua ratus tujuh puluh Empat tahun Lumayan itu Lumayan Tampak ada bolongnya Ustaz kebanyak sekali Pahalanya Terserah Allah Mau kasih pahala Yang dia protes Allah mau kasih orang Masjid surga Gara-gara Perempuan pezina Minumin Ainsa ekor anjing Di masjid surga Ada laki-laki Masjid surga Gara-gara hilangin Gangguan di jalan Itu kan terserah Allah Ya Ini gak usah Peratas Tapi Jadi Orang yang beribadah Di Malam letul kadar Seperti beribadah Lebih baik Bukan seperti Kata Allah khairun Lebih baik Allah tidak mengatakan Seperti Allah Mengatakan lebih baik Daripada sering bulan Di bulan-bulan yang lainnya Tanpa ada Lelatul kadar Nah sekarang Saya tanya sama Antum Ini kita matematikakan lagi Sekarang Ajan maghrib Berapa Di tangan kita Jam berapa Jam 6 kurang berapa Jam 6 kurang 1.4 Masih lama Bukan ya Masih lama Jam 6 kurang 1.4 Ajan subuh Jam berapa Jam 5 Jam 5 Terolah 5 kurang 1.4 Terolah Berarti Terolah Gampangan Berarti Ada 11 jam Ya Ya 5 kurang 6 Ya 11 jam lah ya Kira-kira ya 11 jam Nah kalau Anda beribadah 11 jam tersebut Ya Dimana Kalau pada tersebut Dari terbenah matahari Sampai terbit pajar 11 jam Anda bisa Menghidupkan Malam tersebut Maka seperti Anda Beribadah 83 tahun Terolah Jangan 11 jam 10 jam Gampangannya 10 10 jam Kita gampangan 10 jam Terolah 80 tahun 10 jam 80 tahun Berarti Kalau Anda beribadah 1 jam Gampangannya Dimana Lutuh Kadar Anda seperti Beribadah 8 tahun Anda baca kurang 1 jam Seperti Baca kurang Berapa tahun Tidak Begitu Hitungannya Tidak ya Cuma saya Gampangannya Kalau kita bagi 10 Jam tersebut Dibagi 10 Berarti 1 jam Kira-kira Seperti 8 Tahun Makanya Anda berusaha Jangan sampai Anda Tidur Dimana Tidur 4 jam Berapa Tidur 1000 Bulan Enggak ya Jadi Ini agar kita Semangat Jadi seorang Di malam-malam Ganjil Berusaha Jangan Jangan sampai Waktu terbuang Karena Waktu berharga Dan kita Hanya bisa Merasakannya Di akhirat Kelak Jadi Jangan malas-malasan Waktu baca kurang Baca kurang Ya Kalau ada Memang Gak sempat Berbagi Sama orang tua Telepon orang tua Kalau enggak Ya Bersedekah Apa saja Kita kerjain Berzikir Baca kurang Baca tafsir Bertasbih Bertahlil Bertakbir Karena semuanya itu Pahlanya luar biasa Anda itu Kalau saya Bertasbih Setengah jam Sama seperti Matta matla'il Fajar Kalau sudah Terbit Fajar Maka sudah Selesai Nah sekarang Jadi pertanyaan Bagaimana Cara Seorang Dinilai Bagaimana Seorang Dinilai Sudah Menghidupkan Laylatul Qadar Bagaimana 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 Seorang Dinilai Telah Menghidupkan Laylatul Qadar Ini Masalah Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Ini perkara Yang nisbi Relatif Yang jelas Kita tunjukkan Kepada Allah Kita sudah berusaha Ada orang Mungkin Tidak bisa Menggadang Di Laylatul Qadar Mungkin Hanya Solat Malam Satu Jam Mungkin Baca Quran Cuma Setengah Jam Mudah Mudah Kalau Dia Benar Ikhlas Sudah Dianggap Oleh Allah Menghidupkan Malam Datuk Padahal Sebenarnya Berpendapat Minimal Paling Tidak Kalau Dia Punya Halangan Jangan Sampai Tinggalkan Solat Berjama' Solat Isya' Solat Maghrib Berjama' Solat Isya' Berjama' Solat Subuh Berjama' Mudah Mudah Sudah Dikatakan Menghidupkan Malam Tersebut Tapi Seorang Berusaha Waktunya Sebanyak Banyaknya Terutama Malam Malam Ganjil Di Sepuluh Malam Terakhir Untuk Banyak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Lelutul Qadar Lelutul Qadar Ada Kilaf Di Kalian Para Ulama Sebagian Ulama Berpendapat Memastikan Lelutul Qadar Tidak Berpindah-pindah Jadi Selalu Jatuh Pada Malam Ke-27 Karena Sahabat Ubay Bin Ka'ab Pernah Bersumpah Dini Allah Lelutul Qadar Itu Malam Ke-27 Karena Pada Malam Tersebut Kata dia Saya ingat Rasulullah Menyuruh Kami Untuk Menghidupkan Malam Tersebut Rasulullah Pernah Menyuruh Para Sahabat Untuk Menghidupkan Malam Tersebut Malam Ke-27 Berarti Lelutul Qadar Pernah Jatuh Di Zaman Ini Pendapat Jumhur Bahwasannya Lelutul Qadar Berpindah-pindah Dari tahun Yang satu Ke tahun Yang lainnya Bisa jadi Satu malam Malam 21 Bisa jadi Malam Tahun Yang lain Malam Ke-29 Bisa jadi Malam Malam Ke-25 Berpindah-pindah Di malam-malam Ganjil Di malam-malam Ganjil Kenapa? Karena dalam hadis-hadis Kalau kita periksa Hadis-hadis Kita baca Hadis-hadis Maka disebutkan Pernah Lelutul Qadar Di zaman Nabi Jatuh pada malam 27 Dan pernah juga Lelutul Qadar Jatuh pada malam 21 Dan pernah Lelutul Qadar Jatuh pada malam 23 Di Nabi S.A.W Puasa Ramadhan Kira-kira Berapa kali? Kira-kira 9 kali 8-9 kali Jadi Pernah Jatuh malam 27 Pernah jatuh Malam 21 Pernah jatuh Malam 20 23 Dan Hadis-hadis S.A.W Pernah mengatakan Saya dilupakan Tentang kapan Lelutul Qadar Tapi saya lihat Dalam mimpi Bahwasannya Keesokan harinya Saya sujud Di tanah Yang ada Airnya Ternyata Pada hari Malam 21 Terjadi hujan Malam 22 Paginya Rasulullah Salat subuh Dan beliau Salat sujud Di tanah Yang bercampur Dengan nama Air Karena Masjid Nabi Dia hanya Pelepah kormas Sehingga ada air Yang masuk Menetes ke dalam Masjid Nabi Yang cuma Tanah Sehingga Pernah terjadi Lelutul Qadar Malam 21 Dan Hujan di malam tersebut Jadi bisa jadi Malam Lelutul Qadar Turun hujan Jadi ini pendapat yang kuat Bahwasannya Lelutul Qadar Panah terjadi Atau berpindah-pindah Setiap tahunnya Tidak Tidak menetap pada Satu malam Tertentu Dahulu Sahabat Malam ini Tetapi Tiba-tiba Ada yang bertengkar Dibuat lupa oleh Allah SWT Allah membuat Nabi Jadi apa Lupa Hingga Nabi sudah lupa Nabi bilang Gara-gara Sifulan dan Sifulan Bertengkar Akhirnya Dilupakan Saya dilupakan Semoga Lebih baik Oleh karenanya Ingat Pertengkaran itu Tidak baik Pertengkaran itu Bisa menghilangkan Apa Keberkahan Pertengkaran itu Bisa menghilangkan Harusnya banyak Rahmat yang turun Berkah turun Tidak jadi Nabi sudah tahu Kapan Dihilangkan oleh Allah ilmunya Gara-gara Ada yang Bertengkar Maka saya ingat Sama Antum Jangan suka Bertengkar Termasuk dalam Lingkuk keluarga Jangan suka Bertengkar Suami dengan Istri Biar Rahmat turun Biar Rizki itu apa Turun Turun kepada Suami istri Kepada anak-anak Kalau sering Bertengkar Rahmat tidak turun-turun Yang turun Utang melulu Jadi Bertengkar itu Menghilangkan Rahmat Oleh kerennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dihilangkan Ilmu beliau Tentang kapan Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'asa'an yakuna khairallakum Bisa jenis lebih baik Jadi ini benar Ini musibah Takdir Takdir musibah Tetapi musibah tersebut Mendatangkan kebaikan Seandainya Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Katakan Wahai kaum muslimin Latur Qadar Malam ke-23 Orang-orang mungkin Dari seawal Ramadhan Tidak ada yang sholat Malah sholat Nanti jam malam ke-23 Baru apa? Baru sholat Karena udah tau Menutup keadarnya kapan Sudah cukup Seribu bulan Malam pertama Tidak sholat Tidak apa Iya Itu apa Kondisi manusia seperti itu Kalau dikasih tau Menutup keadar malam ke-23 Mungkin sebelumnya Mereka gak sholat Setelah itu juga Malam ke-24 Sudah kosong masjid Padahal Ramadhan itu Mulia sejak malam pertama Dan sejak malam pertama Seorang sudah berkesempatan Untuk dibahaskan dari neraka Jahannam Kata Nabi sallallahu sallallam Walillahi utaqa'u minan nar Wadhalika qula laylah Setiap malam itu Ada pembebasan Dari neraka jahannam Ada orang-orang Membebaskan dari neraka jahannam Dan itu berlaku setiap malam Bukan cuma malam itu Al-Qadar Pembebasan dari neraka jahannam Kemudian ingat Sepuluh malam terakhir Semuanya mulia Bukan cuma malam Al-Qadar Jadi Ada hikmahnya Kata Nabi Dengan dilupakannya Aku tentang kapan Memutup kadar Bisa jadi lebih baik Bagi kalian Jadi Meskipun pendapat Jumhur Bawasannya Malam al-Qadar itu Berpindah-pindah Dari tahun ke tahun yang lainnya Tetapi Arjah layilah Malam yang paling diharapkan Al-Qadar adalah Malam ke-27 Ini Allah mengatakan Malam yang paling diharapkan Al-Qadar adalah Tujuh hari terakhir Dalam satu hari Rasulullah sallallahu sallallahu Mengatakan Aku melihat Para sahabat pernah mimpi Dimimpikan oleh Allah Kapan al-Qadar Ternyata mimpi mereka Semua sepakat Di tujuh hari terakhir Bulan Ramadan Sehingga Paling Orang berusaha Menjelati Al-Qadar Sepuluh malam terakhir Kemudian di malam-malam ganjil Kalau tidak sempat lagi Malam 21 lewat Malam 22 lewat Malam 23 lewat Jangan lupa Tujuh malam terakhir Bersumbuh-sumbuh Malam 25 Malam 27 Malam 29 Tapi malam yang paling diharapkan Malam yang paling diharapkan adalah Malam 27 Jadi karenanya Kalau sudah di Mekah dan Medina Di Masjid Nabawi Masjid Haram Kalau sudah malam 27 Siap-siaplah Sangat rame Pasti orang sangat rame Karena banyak orang awam Meyakini Latul Qadar itu malam 27 Ini pendapat sebagian salah Rasulnya Latul Qadar malam 27 Kita katakan pendapat yang lebih kuat Malam Latul Qadar berpindah-pindah Dari tahun satu ke tahun yang lain Di malam-malam ganjil Tetapi Yang paling diharapkan adalah Malam ke 27 Ustadz Kan Nabi mengatakan Tujuh terakhir Sepuluh terakhir Ya terakhir Dihitung dari mana Dari terakhir kan berarti Sembilan tersisa Sepuluh tersisa Tujuh tersisa Nah kalau bulan 29 hari Berarti malam 10 Malam terakhir yang pertama Mulainya Malam ke 20 Paham? Paham atau tidak? Jadi Ini ada pendapat Sebagian ulama Belum mengatakan Untuk menentukan Sepuluh hari terakhir Itu ditinjau Dari akhir bulan Karena kata Nabi Sepuluh terakhir Sepuluh tersisa Dalam riwayat Sepuluh tersisa Tujuh tersisa Nah tersisa itu Kalau Kalau bulan 30 hari Gampang Sepuluh malam terakhir Pertamanya mulai Dari malam ke 21 Tapi kalau bulan Ramadhan Cuma 29 hari Berarti 10 terakhir Mulainya dari malam Keberapa? Malam 20 Ini pendapatnya Kalau tidak salah Diisyaratkan Alimad Maliki Dan juga Kalau tidak salah Ibn Thayni Tapi pendapat yang kuat Malam ke 10 terakhir Apakah 9 ke 10 Sama saja Malam pertamanya Malam 21 Tetap malam 21 Jadi Tergantung Nanti hilafnya Di penentuan Hilal atau tidak Itu awalnya Hilal Terjadi berbeda Ya beda juga Makanya Masalah penentuan Kapan satu Ramadhan Juga penting Nanti harus mencari Mahdad yang lebih apa? Pendapat yang lebih kuat Yaitu pendapat jumur Yaitu dengan melihat Hilalnya Terlihat hilal Bukan adanya hilal Tapi terlihatnya Hilal Karena kalau sudah beda Awalnya Berarti beda juga Malam ganjir Intinya Seorang berusaha mencari Malam latul kadar Di 10 malam terakhir Terutama di 7 malam terakhir Di malam-malam ganjir Malam 21 Malam ke 23 Malam ke 25 Malam ke 27 Malam ke 29 Dan malam yang paling diharapkan Malam keberapa? 27 Ustaz Apakah ada ciri latul kadar? Ya Disimu dalam hadis tadi Ciri-ciri latul kadar Latul kadar itu ciri-cirinya Seperti dijelas oleh Syekh Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Secara ciri fisik Malam tersebut Tidak panas Dan juga tidak dingin Malam tersebut sejuk Kemudian tidak ada angin Tidak ada badai Malam tersebut Tidak ada badai yang bertiup Pincang di malam tersebut Ini diantara Di antara ciri Maknawi Yaitu seorang merasa Teneram pada malam tersebut Suasana Semangat untuk beribadah Apalagi malekat Banyak urun Ke malam tersebut Sehingga seorang Tiba-tiba merasa Dininya semangat Lebih khusus sholatnya Lebih tenteram Baca Qur'annya Sebenarnya orang Baca Qur'an setengah jam Sudah capek Tidak tahu kenapa Capek Tidak bisa terus-terusan Capek Tidak ingin ngobrol Ada orang seperti itu Ada orang Sebenarnya baca Qur'an Sehari penuh Tidak jadi masalah Artinya tenteram Artinya nikmati Baca Qur'an tersebut Nah pada malam itu Seorang akan merasa Ketenteraman Kelezatan beribadah Di malam tersebut Ini Tandatan Sebenarnya orang Mereka Oh kayaknya Di malam Kok bisa ya Ramalan saya Diterima Jadi dia merasa Tenteram Untuk beribadah Itu Ciri-ciri Ada pun Ciri-ciri besoknya Disebutkan bahwasannya Matahari terbit Tidak terlalu terang Agak lembut Lembut Tidak Terlalu terang Tidak terik Di pagi hari Kemudian juga Laitul Qadar Di malam hari Di antara ciri-cirinya Itu malamnya Lebih terang Malamnya lebih terang Tetapi ciri ini Ciri ini sudah tidak Bisa kita terapkan Di kotanya Bagi orang yang tinggal Di kampung-kampung Ya Dia bisa Melihat hal tersebut Padahal Kan bukan malam bulan Tapi malam tersebut Terasa lebih terang Tapi kalau di kota Tidak bisa Karena terang itu Dari lampu Terang itu Dari lampu Saya kemarin Perkemahan Cibubur Namanya anak-anak Di penghujung Bulan Syakban Harusnya kan Bulan sangat kecil Tidak ada Penghujung bulan Syakban Mau masuk Ramadan Kalau tidak salah Dua hari sebelum Ramadan Ternyata Langit terang Lampu Jakarta Bikin langit Terang Terang Padahal bukan bulan Padahal bukan bulan Purnama Jadi susah Kalau melihat Ciri dari tulpadar Itu malam lebih terang Itu susah kita terapkan Di kota Kalau ingin kita ke kampung Jadi saya ulangi Ciri dari tulpadar Kalau di malam hari Malam terasa lebih terang Kemudian tidak ada Angin yang berarti Bapak Kencang Kemudian Seorang lebih Nikmat beribadah Di malam tersebut Kadang pun keesokan harinya Yaitu matahari Terasa lebih lembut Sinar matahari Tersebut Baik Pada waktu malam Lati al-Qadar Apa yang kita lakukan Ibadah apa saja Kita campur antara Solat Berfikir Berdoa Malingkarenanya Aisyah Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana menurutmu Kalau saya tahu Suatu malam itu Malam Lati al-Qadar Apa yang harus aku ucapkan Doa apa yang harus aku panjatkan Kepada Allah Perhatikan Aisyah Radia Allah Bisa bahasa Arab atau tidak Aisyah Bisa bahasa Arab atau tidak Eh bisa Orang Arab Bahkan pandai syair Tetapi dia tidak mengarang Doa sendiri Dia minta doa dari siapa Nabi sallallahu alaihi Maka seorang Maka seorang Waktu berdoa Berusaha Menghapalkan doa Lafal Nabi Jangan ditambah-tambahin Rasulullah mengatakan Kuli Allahumma inna ka'afun Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Itu yang kita ulang-ulang Katakan Wahai Aisyah Kata Nabi sallallahu alaihi Allahumma inna ka'afuni Allah sungguhnya Engkau maha pengampun Tuhibbul afwa Dan engkau menceritai pengampunan Fa'afu'anni Maka ampunilah aku Jangan tambah-tambah Allahumma inna ka'afun Karimun Wahurun Rahimun Nau sallallahu alaihi Allahumma inna ka'afun Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Jangan ditambah-tambahin Karena lafal itu Lafal yang Dari Nabi sallallahu alaihi Mas'alam Kalau ngarang doa Aisyah juga bisa ngarang doa sendiri Artinya kita boleh berdoa Dengan lafal kita Boleh Tapi kita jaga lafal Nabi ini Lebih yang lebih sakti Istilahnya Lebih ampuh Lebih berkah Karena yang ngajarkan Lahmnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi Mas'alam Jadi doa di malamutul qadar Doa yang sangat dikabulkan Ini dalil Bahwasannya doa di malamutul qadar Doa yang sangat dikabulkan Kita boleh doa yang lain Ibu boleh berdoa Ya Allah ampunilah aku Ya Allah semoga suamiku Tidak poligami Boleh Tapi jangan Kuat-kuatan doa ya Jadi mau saya Doa apa saja boleh Tapi doa yang paling utama Adalah muhna bak Ampun Kenapa? Karena Kalau kita diampuni oleh Allah Otomatis masuk surga Kenapa kita terhalangi Mas'urga? Karena ada dosa Kenapa kita terhalangi Mas'urga? Karena ada dosa Kalau dosa kita diampuni Kita otomatis masuk surga Jadi perhatian disini Ingat bahwasannya Doa yang terbaik Allahumma innaka'ahu Untuhibul afa'afa Ini dalil bahwasannya Lutul qadar Diisi dengan sholat malam Dengan berpikir Diatanya dengan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini doa yang paling sering kita baca Diatkala di malam Lutul qadar Jadi barang siapa yang Beribadah Sepuluh malam terakhir Sudah dipastikan dia Pasti Mendapatkan Lutul qadar Apa sih yang dimaksud Dengan mendapatkan Lutul qadar Apa maksudnya? Maksudnya itu Seorang Bisa banyak beribadah Di malam tersebut Karena setiap orang Akan dapat Lutul qadar Lutul qadar itu Melewati semua orang Lutul qadar ada di Amerika Atau tidak? Ada di Amerika Di Australia Di Inggris Ada semuanya Orang kafir juga Dilewati malam tersebut Sama malam ramadhan Ramadhan ada juga Ada gak di Amerika? Ada Orang kafir dapat ramadhan Lutul qadar atau tidak? Dapat Tapi dia tidak Mendapati ramadhan Artinya dia tidak beribadah Di bulan tersebut Jadi Lutul qadar itu Akan melewati siapa saja Malaikat turun Tidak cuma turun Diselipi saja Enggak Tapi Orang yang dikatakan Dapat Lutul qadar Yaitu dia banyak beribadah Di malam tersebut Jadi bukan cari Cari dimana Cari dimalam Kamu dapat gak? Saya gak dapat Itu malam semua orang kena Semua orang kena Malam tersebut Cuma Maksudnya mendapatkan Dia benar-benar beribadah Di malam tersebut Paham ya? Itu maksudnya Terakhir kita akan bahas Tentang masalah iktika Di antara Cara terbaik Untuk bisa meraih Lutul qadar Adalah dengan iktika Karena Kondisi seorang Di puncak ibadah Itu dengan iktika Dengan iktika Dimana 10 hari Dia konsentrasi Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Soit Iktika adalah Ibadah yang mulia Allah sebutkan Nama Al-Quran Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Antahira bayti Yalita'ifina Wal'atifina Warrukka'i suju Dan yang kau Ibrahim dan Ismail Bersihkan mesin haram Untuk bisa dipakai Oleh orang-orang yang Tawah Orang-orang yang iktika Dan orang-orang yang Rukuk dan suju Jadi bersihkan Apa namanya Bersihkan Mesin haram Ka'bah Dari kotoran Dari kesyirikan Dari kenajisan Agar bisa digunakan Oleh orang yang tawah Orang yang iktika Orang yang iktika Orang yang surat Berarti iktika Itu ibadah yang mulia Allah juga sebutkan 20 hari 20 hari terakhir Jadi iktika itu sunnah Yang tidak pernah Ditinggalkan oleh Nabi SAW Apa makna iktika Iktika dalam bahasa Arab Artinya melazimi Ukuf itu artinya Melazimi Seperti dalam Al-Quran Allah berkata Tentang perkataan Ibrahim Kepada kaumnya Yang mengingkari kaumnya Nongkrong Berhala-berhala Disembah Kata Nabi Ibrahim Apa ini patung-patung Yang kalian nongkrong disitu Kalian nampak Melazimi Patung-patung tersebut Iktika di Patung-patung Jadi Orang-orang penyimpan berhala Juga iktika Iktika di patung Untuk menyimbang Patung-patung tersebut Sama seperti Perkata Nabi Musa Kepada Samiri Lihatlah kepada Tuhanmu Yang kau senantiasa Iktika di Tuhanmu tersebut Sapi Patung sapi Jadi iktika Artinya Melazimi Jadi beribadah Dalam rangka Melazimi masjid Dalam rangka beribadah Jadi iktika Maksudnya melazimi masjid Luzumul masjid Luzumul masjid Itu namanya iktika Melazimi masjid Mangkongri masjid Dalam rangka beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna daripada Iktika Baik Apa itu hakikat iktika Ibn Rajuf Al-Hambali Dalam kitabnya Latawiful Ma'arif Menyebutkan Hakikat iktika Adalah Khub'ul ala'i Anil khalqi Waliktisali Likkhidmatil khali Artinya Memutuskan Segala hubungan Dengan makhluk Dalam rangka Untuk menyambung hubungan Untuk beribadah Kepada pencipta Ini hakikat iktika Makanya Nabi SAW Iktika Bukan cuma di masjid Bahkan beliau Membuat semacam Kemah-kemahan Masuk ke dalam Kemah-kemah tersebut Padahal sahabat Juga semua sibuk Beribadah Tapi untuk menyempurnakan Putus hubungan Dengan makhluk Makan nabi sampai Buat semacam apa Kemah-kemah Jadi kalau ternyata Di masjid iktika Tidak begitu rame Kita bikin aja Kemah-kemah di pojok Kalau memang Mungkinkan Kalau persertanya rame Jangan Karena kita mengambil Jata orang Atau orang lain Jadi untuk Menyempurnakan Memutuskan hubungan Dengan makhluk Makan nabi Buat semacam Kemah-kemah Ada waktunya Berinteraksi Solat-solat malam Kita kalau baca Quran Tapi ada waktunya Menyendiri Jadi anda Kalau ingin iktika Berusaha Wujudkan hakikat Iktika ini Semakin anda Terputuskan dari Hubungan dengan Manusia Maka itu Iktikapnya semakin baik Semakin anda Berhubungan dengan Allah SWT Maka Iktika kurang sempurna Kalau ternyata Seorang iktika Kemudian masih terus Facebookan Masih tulis status Tulis status Sempat-sempatnya Tulis status Kemudian lagi baca komentar Komentar dikomentari lagi Kapan Habis waktu Habis waktu Kemudian iktika Tapi grup WhatsApp 20 tidak Live Makanya saya anjurkan Live semua Kalau sudah iktika Live aja Nanti masuk lagi Belakangan Supaya sempurna Karena orang terganggu Kalau hape Nyala Record Sebagian orang Kalau istrinya Ketinggalan Hapenya ketinggalan Dia bingung Kalau internet Mati Bingung Kenapa Orang sekarang dunia Dunia internet Kalau iktikap Kemudian WhatsApp Jalan terus WhatsApp tersisa Buat istri oke Buat anak oke Tapi grup-grup Tinggalin aja Karena sebagai orang Gak ngerti Kita sedang iktikap Dia kirim berita Kirim berita Kita gatal untuk lihat Akhirnya Waktu habis Untuk melihat dunia Apalagi sedang iktikap Kemudian jualan online Gak boleh Jadi Saya sarankan Putus hubungan Apalagi sedang iktikap Kalau bisa iktikap Sendiri Orang tidak kenal Lebih baik Sudah Entah sibuk Sendiri Kalau iktikap Bawa rombongan Ya gak apa-apa Gak dilarang Tapi jangan Bawa rombongan Rambang-rambang Ngobrol ya Eh nanti malam iktikap ya Kamu bawa Ini ya Tahu goreng Saya bawa Tempe goreng Kamu bawa ini Kamu bawa kopi Bawa teh Iktikap Warung kopi Pindah ke masjid Makan semua Santi ngobrol-ngobrol Berjami-jami Bukannya tidak sah Tetapi kurang apa Sempurna Ya kurang Sempurna Maka seorang berusaha Apa namanya Mengindarkan kerasi Dengan orang lain Bahkan Al-Imam Ahmad Menganjurkan Ya Kalau seorang sedang iktikap Bagi orang yang alim Untuk menghentikan pengajian Gak ada pengajian Dahulu para ulama Kalau sudah Masuk 10 hari terakhir Pengajian berhenti Al-Imam Ahmad Pengajian berhenti Kemudian juga Yang suka Ngajirin Quran Ikhra Dia ikhra Il-Quran Dia ngajirin Al-Quran Dia ngajirin Al-Quran Ada orang tajwid Ada orang seorang Sama dia Kati mawahat Kalau bisa diberhenti Saatnya baca Quran sendiri Saatnya baca Quran Sendiri Ini sekedar anjuran Agar seorang bisa Benar-benar Murni beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terlarang Ya Jadi kenyataannya Kenyataannya Saya lihat praktek-praktek Dan saya sering juga Masih pengajian Di malam-malam etikaf Tidak semua orang Mampu ibadah sendiri Tadi Baca Quran melulu Dia gak kuat ya Akhirnya dia pingin Selingan Selingannya HP ya Lihat berita Whatsapp Maka Tadkala daripada Selingan dia lihat Kabar-kabar Mending selingan dibuat pengajian Jadi bagus juga Emang ada sebagian Panitia etikaf Minta ingin ada Pengajian Karena emang Sholat pun tidak bisa lama Imamnya pun tidak kuat Imam 3 jam Orang gak kuat ya Imamnya bisa dilemparin Tiga jam lama sekali Satu jam itu sudah luar biasa Satu jam sudah luar biasa Denang berat Itu membayangkan Sholat dua jam Apalagi Qiyamulail Dua jam seperempat Tiga belas rakat Itu cukup kemeng kakinya Saya beberapa kali Sholat di Bajit Nabawi Ya Sholat Jam satu Sampai jam tiga seperempat Kalau lagi sujud Kita dengar orang ngorok Di sebelah Bener Bener ngorok Bener ngorok Beneran Tidak main-main Tapi waktu Allah abar Dia bisa bangun dulu Masya Allah Bener ya Terkadang kita sangat ngantuk Kita bisa mimpi Dalam sujud tersebut Saya mungkin ngorok Saya tidak tahu Dengan orang lain Tapi intinya Bener-bener Capek Berdirinya capek Sujudnya juga lama Karena waktunya berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah menghidupkan hal tersebut Tidak siap Belum tentu masyarakat kita siap Belum tentu masyarakat kita siap Bisa jadi orang Gak mau etikaf Kenapa? Aduh berat sekali sholatnya Akhirnya orang Sholat pun malam pun Satu jam sudah Maksimal ya Setengah jam Sudah lumayan Akhirnya banyak Waktu-waktu yang bengong Sebagian panitia Mengadakan pengajian Ya enggak apa-apa Enggak jadi masalah Enggak dilarang Bisa andainya seorang Bisa mengondisikan dirinya Tidak interaksi dengan orang lain Itu maka yang terbaik Maka yang terbaik Sebagian tempat saya lihat Saya pernah pergi ke sebagian Teman-teman Etikaf Mereka etikaf di bagian bawah Atas orang-orang etikaf Di bagian bawah Juga ada tempat etikaf Mereka buat Kemah-kemah di bagian bawah Ya Masya Allah ya Tapi jangan etikaf berdua Sama istri Jangan Satu kemah bahaya Istri tempat lain kita tempat lain Jangan satu kemah Tengis Bisa berubah Jangan dua Jadi kalau bisa Buat kemah ini Terbaik Tapi kenyataannya Tidak semudah Kita bayangkan Karena kondisi Mesjid yang mungkin Sempit Sementara peserta etikaf Sangat-sangat banyak Alhamdulillah sekarang Sunnah etikaf Dimana-mana Alhamdulillah Ya Dari makhluk Dan berusaha untuk Konsentrasi penuh Beribadah kepada Allah Baik dengan Salat Baik dengan Berfikir Baik dengan berdoa Baik dengan baca Quran Pokoknya dia konsentrasi Dengan Allah SWT Di mana tempat etikaf Etikaf harus di masjid Kata Allah SWT Janganlah kalian Menggaul isteri-isteri kalian Sementara kalian Etikaf di masjid Allah mengatakan Etikaf harus di masjid Masjid bagaimana Itu masjid Yang benar-benar Adalah masjid Selama namanya masjid Fungsinya sebagai masjid Secara syariat Itu namanya masjid Maka boleh etikaf disitu Oleh karenanya Allah mengatakan Di antara makna masjid Itu masjid tersebut Adalah milik kaum muslimin Wakaf untuk kaum muslimin Jadi masjid tersebut Di bawah naungan yayasan Tapi yayasan ini membuka Ini masjid Buat apa Kaum Kaum muslim Artinya masjid tersebut Tidak bisa dijual belikan Beda dengan masjid Yang misalnya ada di kantor Itu bukan masjid Karena itu hanya dibuat Oleh kantor Fasilitas untuk sholat Suatu saat Masjidnya bisa pindah Ke lantai berikutnya Atau suatu saat Masjidnya bisa ditutup Kalau ganti 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 owner-nya Atau ganti direkturnya Atau masjidnya bisa Di persembit Atau diperlebar Diperlebar Karena itu memang Bukan masjid untuk kaum Apa Muslimin Tapi masjid milik kantor Bisa diperjual belikan Maka masjid seperti ini Tidak boleh untuk apa Etika Tapi bagaimana dengan Mushollah yang ada di kampung Mushollah kecil Kita namakan langgar Atau namakan mushollah Kalau mushollah tersebut Ternyata sholat lima waktu Benar-benar Dan itu milik Kaum Muslimin Seperti fasum Fasum bukan buat orang umum Mushollah Meskipun namanya mushollah Itu aslinya dia masjid Artinya Sebenarnya dia masjid Tapi masjid kecil Mushollah itu artinya Masjid apa Kecil Maka boleh juga untuk apa Etika Apakah Masjid yang Ketempat Etika Harus Harus Dilaksanakan Sholat jumat Sebenarnya berpendapat demikian Harus masjid yang ada Sholat jumatnya Jadi pendapat yang lebih kuat Tidak harus Pokoknya namanya masjid Meskipun tidak ada Sholat jumatnya Boleh etika di situ Terus bagaimana Kalau ada jumat Silahkan dia keluar ke masjid Yang ada sholat jumatnya Nah setelah itu Dia balik lagi Tidak jadi masalah Ini keluar yang darurat Tidak jadi masalah Tidak membatalkan apa Etika Nah Faham Masalah berikutnya Di bagian manakah Lokasi masjid Kita boleh etika Jawabannya di seluruh Daerah masjid Areal masjid Apakah di tempat sholat masjid Apakah di ruang Tamir masjid Apakah di perpustakaan masjid Apakah ruangan bawah masjid Yang penting Itu namanya masjid Boleh gak di pelataran masjid Boleh Itu masih pelataran masjid Tapi kalau tempat parkir Bukan Tapi ruang masjid Boleh Di pelataran masjid Boleh Gak jadi masalah Di perpustakaan Di ruang imam Ruang tamir Boleh Tapi yang lebih afdol Tentunya di daerah sholat Tapi daerah itu tersebut Juga boleh Karena Allah mengatakan Silahkan etikaf Di masjid Selama itu masih bangunan masjid Maka boleh etikaf Di situ Boleh Jadi Masalah Apakah disyariatkan Etikaf Hanya untuk lelaki Atau wanita juga boleh Dua-duanya boleh disyariatkan Lelaki-laki boleh etikaf Perempuan juga boleh Etikaf Oleh karena Di zaman nabi Sallallahu sallam Istri-istri nabi Juga etikaf Ustaz apakah Hanya nenek-nenek Yang boleh etikaf Yang Ibu-ibu muda Gak boleh Boleh Baik nenek-nenek Maupun yang Masih muda Gak jadi masalah Karena istri-istri nabi Etikaf Dan diantara istri-istri nabi Ada yang tua 50 tahun ke atas 60 tahun ke atas Ada istri nabi Yang masih 30 tahun ke atas Yang masih muda Tapi Untuk wanita Kalau ingin etikaf Ada persyaratan Persyaratan pertama Harus minta izin suami Karena Keberadaan istri Di rumah itu Hak suami Suami kerja Cari nafkah Kasih dia makan Kasih dia pakaian Kasih dia kebutuhan Supaya dia tetap Berada di rumah Jadi keberadaan Seorang istri Di rumah itu Hak suami Suami pulang Kapan saja Istrinya harus Sedia di rumah Makanya Kalau istri keluar rumah Harus minta izin Sama suami Keluar pengajian Minta izin Keluar jumlah orang sakit Berjam-jam Minta izin Ke salon juga Minta izin Sama suami Jangan nyewanong Tidak minta izin Harus minta izin Entah minta izin Bisa kasih semua Suami jadwal saya Begini saya minta izin Yang penting suami Kasih izin Apakah izin mingguan Apakah izin bulanan Pokoknya Minta izin Tidak semua minta izin Kalau pergi Cuma pergi ke Bakola Beli apa Kiosk Beli apa Beli sabun Itu sih Tidak perlu minta izin Karena cuma keluar Sebenarnya Jadi gini minta izin Suami juga marah Ini aja minta izin Tapi maksudnya Kalau izin yang keluar Butuh waktu yang lama Maka harus minta izin Karena diantara hak suami Yang dituliskan oleh istri Dia harus berada dalam rumah Nah apalagi dia ingin Keluari etikaf Maka harus minta izin Suami Dan saya ingatkan Sebagian suami istri Alhamdulillah Dia mereka muda untuk etikaf Karena Tidak lagi yang mereka urus Anak-anak sudah besar Sudah pada nikah Sudah tinggal Di tempat yang lain Atau anak-anak pada dipondok semua Ya tidak apa-apa Etikaf bareng-bareng Tapi Ada sebagian istri Yang memang Dia harus di rumah Anak-anak yang masih kecil Misalnya anak harus dibangunkan Dibuatkan sahur Dibangunkan untuk Sholat subuh Dan macam-macamnya Maka saya tidak menganjurkan Wanita seperti ini Etikaf Ya Saya tidak menganjurkan Ya kecuali Kebutuhannya sudah terpenuhi Ya maka tidak mengapa Dia Etikaf Ya Ini syarat pertama Harus minta izin kepada Suami Syarat kedua Ya waktu dia Etikaf Dia ke masjid harus Menjaga diri Tidak boleh dia berhias Tidak boleh dia berhias Tidak boleh dia pakai Minyak wangi Tidak boleh dia maca Tidak boleh menampakkan Kecantikannya Ya tidak boleh Karena bisa mengganggu Yang lainnya Bahkan Madhab Syafi'i Yang mengatakan Wanita yang masuk Rabil Jamal Wanita yang terkenal Cantik Tidak boleh ke masjid Ya Kenapa Karena bisa mengganggu Yang lainnya Wanita terkenal Istrinya Istrinya bapak itu Cantik sekali Terkenal Yang tidak bisa dihindari Orang bilang Itu ikut Etikaf Istrinya Bagaimana Pagi maaf Dia lewat Orang pada lihat Tergoda Orang melihat Cantik sekali Tergoda Jadi Ibu-ibu bisa nilai Tanya sama Suami Saya ini Cantiknya seberapa Ada orang Yang cantiknya Ada yang Cuma nilainya 6 Ada yang 7,5 Ada sebagian orang Nilainya 10,5 Cantik banget Tidak wajar Cantiknya Wajar seperti ini Jangan di etikaf Kecuali mungkin dia pakai Kecadar Karena Orang lihat pasti tergoda Bayangkan Malam latul qadar Dilihat sama laki-laki Dipikiran Liat istri orang Nanti imamnya juga Tidak kusuk Kasihan Oleh katanya Kalaupun dia harus ke masjid Maka harus jaga diri Kalau dia memang cantik Dan memang orang Ada orang cantik Wajahnya memang cantik Mau diapain Anugrah dari Allah Maka dia kalau berusaha Jangan berhias Berusaha tutup wajahnya Jangan sampai dilihat Laki-laki Menggoda Laki-laki Yang lain Ini adalah syaratnya Dan yang ketiga Tidak boleh haid dan nifas Tidak boleh haid dan nifas Wanita yang haid Kalau di tengah etikaf Dia haid Maka etikaf Batal Etikafnya apa? Batal Ada pun wanita yang mustahabah Yang darah-darah penyakit Bukan haid Bukan nifas Maka tidak mengapa Di antara istri-istri nabi Ada yang mustahabah Misalnya penyakit darah keluar terus Setelah Sudah lewat jadwal haid Masih terus keluar darah Namanya darah penyakit Ada sebagian istri nabi Yang tetap etikaf Meskipun dalam kondisi mustahabah Darahnya keluar terus Bahkan dia sholat Dia membawa semacam tos Semacam tempayan Diletakkan di bawah Dia sholat sambil darahnya Terus mengalir Tidak jadi masalah Yang penting dia jaga kebersihan Yang penting dia jaga kebersihan Tapi kalau haid nifas Tidak boleh Etikaf Di antara fikir yang berkaitan etikaf Yang membatalkan etikaf Ada dua Ada tiga bagi wanita Bagi laki-laki ada dua Yang pertama Kalau berhubungan dengan istri Jelas etikafnya bakal Dengan kalian membuat istri kalian Sementara kalian sedang etikaf Yang kedua Keluar dari masjid Tanpa ada darurat Keluar dari masjid Tanpa ada darurat Kalau kita keluar Hanya sebagian tubuh Sementara sebagian masjid di masjid Masih belum batal Nabi SAW Waktu etikaf Beliau Mengisir rambut beliau Aisyah yang sisir Jadi Masjid Nabi Dengan rumah Nabi Nyambung Di bagian Apa namanya Di bagian depan Nyambung Sehingga Ada jendela Jadi Nabi Sedang etikaf Beliau mengeluarkan kepala beliau Di rumah beliau Untuk disisir oleh Aisyah RA Tapi tidak batal Karena yang keluar Cuma kepalanya saja Badannya masih di Jadi kalau tangannya keluar Jendela tidak batal Kepalanya keluar jendela Tidak batal Jadi kalau loncat Batal Karena seluruh Anggota tubuh keluar Tanpa ada keperluan Ada pun keluar-keluar Yang darurat Tidak batalkan etikaf Contoh seorang etikaf Kemudian dia harus Buang air Sementara WC-nya di luar masjid Misalnya Tidak mengapa Ini karena darurat Dia buang air Kemudian balik Tidak jadi masalah Bahkan kata para ulama Jika ternyata WC yang ada di Masjid tidak memadai Contoh peserta etikaf Rame Hampir ratusan WC cuma satu Ada masjid seperti itu Saya pernah ngisi pengajian Yang hadir mungkin Lebih dari seribu Rame Masjid cuma WC cuma satu Ternyata orang malas Nyumbang WC Pengen nyumbang masjid Padahal itu juga Dapat pahal WC dipakai orang Yang hendak ke masjid Kalau seperti itu Gimana Mau ngantri Banyak orang Gak mungkin Jadi kalau ternyata WC tidak memadai Kata para ulama Boleh seorang Pergi ke rumahnya Dekat masjid Hanya sekedar untuk Buang air Segera balik Karena darurat Misalnya dia Ke WC Tidak mungkin Ini WC Kalau mau mandi Harus ngantri lama Kemudian tidak bisa Dia harus ke rumah Maka kata para ulama Kalau memang darurat Boleh dia ke rumah Ke WC Mandi Kemudian balik Dan ini Saya sampaikan juga Kepada para ikhwan Yang mungkin Ingin berniat Etikaf di masjid haram Etikaf di masjid haram Terkadang WC-nya sangat rame Kalau dia bisa tetap Di situ Ya tidak apa-apa Tapi kalau ternyata Sangat rame Tidak mengapa Dia pergi ke hotel Sebagian orang Etikaf Tapi dia hotelnya Dia siwa kamar satu Maka tidak mengapa Dia buang air kemana Ke hotelnya Mandi Langsung balik Jangan setelah Buang air Di malam hari Kemudian mandi Kemudian minum kopi dulu Di hotel Batal kalau gitu Harus segera Segera balik Kemudian keluar yang Dalurat Contohnya seperti Keluar untuk Cari makan Seandainya seorang Ikut etika Kemudian panitia Menyediakan makanan Maka dia tidak boleh keluar Makan dari Yang disediakan Tapi kalau ternyata Makanannya kurang Atau kadar Allah Dia tidak bisa makan Makanan tersebut Dia gak suka Dikasih daging Dia tidak pernah makan daging Semua hidup Gak suka makan daging Ya Maunya daging tempe Daging tahu Jadi kalau Apa namanya Daging itu gak bisa Kalau seperti itu Maka dia boleh keluar Cari makanan Kemana ya Ke warung terdekat Kemudian makan di warung Kemudian balik Tidak batal Iktikafnya Tapi jangan Dia bilang Eh kita pergi Ada bebek enak Di sebelah sana Dua kilo dari semestinya Itu batal Berarti keluar Tidak ada Paham ya Jadi ini keluar Keluar yang Ada pun keluar Tanpa ada alasan Keluar karena Pengen Bisnis Itu gak boleh Batal Iktikafnya Tidak boleh Itu batal Iktikafnya Di antara dalilnya Akan hal ini Nabi SAW Pernah Iktikaf Kemudian Dijumuk oleh istrinya Sofiyah Sofiyah bintu Huyye Sofiyah ini Seorang wanita Dari Yahudi Bapaknya Huyye bin Akhtub Pimpinan dari Yahudi Ya Dari badi Nafir Kemudian Diserang oleh Nabi dan para sahabatnya Sehingga Bapaknya tewas Suaminya tewas Kakak tewas Sudah-sudahnya tewas Sofiyah selamat Kemudian Jadi Sofiyah ini Orang tuanya Keluarnya semua Dibunuh oleh para sahabat Atas perindah Nabi tentunya Kemudian Dinikahi oleh Sang pembunuh Dinikahi oleh siapa Nabi SAW Atau sang pemimpin Dari Musuh orang tua Maka Waktu Nabi nikah Dengan Sofiyah Tentunya Nabi harus memberikan Perhatian lebih khusus Kepada Sofiyah Namanya Seorang wanita sedih Bapaknya Kakaknya Sampai waktu Nabi pertama nikah Sama Sofiyah Ada sahabat yang mengelilingi Kemahnya Nabi Nabi Kamu ngapain sini Saya takut ini Sofiyah Nanti macam-macam Karena khawatir Sofiyah Dendam tiba-tiba Tapi subhanallah Nabi bisa mengambil hatinya Mengambil hati siapa Sofiyah Perhatian Nabi Di antaranya Waktu Sofiyah Tidak naik Di atas ontanya Nabi meninggikan Lututnya Supaya pahanya Diinjek oleh Sofiyah Untuk naik di atas Ontanya Di antara perhatian Nabi SAW Waktu Nabi sedang Etikaf Sofiyah datang Maka Nabi ngobrol Terutama Sofiyah Ngobrol Ngobrol Suami dengan istri Tidak lama kemudian Sofiyah pulang Maka Nabi keluar Dari masjid Ngantarin siapa Sofiyah ke rumahnya Nabi keluar Karena darurat Karena itu di malam hari Dan rumah Sofiyah Tidak terlalu jauh Jadi rumah istri-istri Nabi Itu sekitar masjid aja Nabi keluar dari masjid Ini keluar Tapi karena ada darurat Dalam rangka Mengantarkan istrinya Kemana ke Pulang ke rumah Di malam hari Ini dalil bahwasannya Tidak semua keluar Dari masjid Membatalkan apa? Etikaf Jadi inilah ya Mungkin beberapa perkara Yang saya sampaikan Dengan masalah etikaf Maka seorang Kalau bisa dimudahkan Karena Allah untuk etikaf Maka berusaha untuk apa? Etikaf Kalau dia bisa etikaf Sepuluh hari Maka itu terbaik Kalau tidak bisa sepuluh hari Maka beberapa hari Yang dia sukai Misalnya malam-malam ganjil Malam 21 etikaf Malam 23 etikaf Malam 27 etikaf Siapa tahu Itu malam lepul kadar Dia sedang kondisi Kalau tidak bisa etikaf Sama sekali Satu hari full Tidak bisa Etikaf satu siang Atau satu malam Dalam hadith Kata Umar bin Khattab Kuntu Nadartu Fil jahiliya Na'atakifah Fil masjidil haram Laylatan Saya pernah Kata Umar bin Khattab Kepada Nabi SAW Saya pernah Bernadar Waktu jahiliya Untuk etikaf Semalam di masjid haram Kata Nabi Awfi bin Nadrik Silahkan kau tunaikan Nadar Ini kata perolamat dalil Etikaf itu minimal Satu malam Atau satu siang Maka seorang Boleh etikaf Masuk sebelum maghrib Keluar setelah Adan subuh Boleh Atau seorang Boleh etikaf Masuk sebelum Adan subuh Keluar setelah Apa? Adan maghrib Maka sudah sah Satu siang Atau satu malam Kalau anda pun Harus bekerja di siang hari Ya maka Jangan lupa untuk etikaf Di malam-malam ganjil Terutama Di malam-malam ganjil Yang diharapkan Masuk sebelum maghrib Keluar setelah Setelah subuh Maka sudah sah Etikafnya Ada pun orang Tidak sempat etikaf Karena banyak kegiatan Sama sekat Tidak bisa etikaf Ya maka Usahakan waktu tetap Bernilai Seperti sebagai orang Harus mudik Malam hari ke-26 Sudah mulai mudik Perjalanan mudik Butuh tiga hari Tiga malam Misalnya Mudik-mudik Satu keluarga Mau naik pesawat Mahal Mainkan mobil aja deh Murah meriah Tapi Penderitaan Rame-rame Sudah Jalan tiga hari Tiga malam Ke Sumatera Ada seperti itu Ya Malam-malam yaudah Jangan lupa Untuk berpikir di mobil Atau dengar kajian Bawa rekaman Misalnya rekaman Si roh nabi Tiga hari Dengar selesai Terus cerita Misalnya cerita nabi Terus sampai selesai Bisa saja Disiapkan Sarana Prasarana Sehingga Waktu-waktu kita lewat Tidak apa Tidak terbuang sia-sia Dengar kajian tertentu Terus Jadi Kalau gak Berzikir Berzikir kepada Allah Sambil nyetir Sambil mengatakan Allahumma inna Ka'afun Kehibul afa Fa'afu'ani Seorang harus mudik Dipanggil orang tuanya Yang berbakti kepada Orang tua Meskipun berat Ditempuh juga Karena Yang berbakti kepada Orang tua Orang tua ingin dia Lebaran di kampungnya Gak jadi masalah Kemudian saya ingatkan pula Untuk mempersiapkan Etikaf Pertama Mbak Bapak dan Ibu-Ibu Kalau bisa Sebelum masuk Sepuluh hari terakhir Sudah beli macam-macam Barang-barang Untuk bikin kue Beli sekarang Kalau bisa bikin kuenya Sebelum 10 hari terakhir Kue kering Jangan bikin Pas malam-malam 10 hari terakhir Bikin sebelumnya Sekarang-sekarang Bikin kue kering Masukkan toples Kita simpan Nanti hari lebaran Baru dibuka Kalau punya freser besar Beli ikan Beli daging Masukkan ke freser Kalau beli baju baru Sebelum 10 hari terakhir Belikan anak-anak Bawa Beli baju Silahkan pilih Karena kalau kita Gak beli sekarang Nanti 10 hari terakhir Kita sibuk Nyari pakaian Aduh ini mahal Apalagi 10 hari terakhir Mahal-mahal semuanya Jangan di mal ini Pindah mal lain Pindah mal lain Nah dia etikah di mal terus Pindah dari Mal ke mal yang lain Habis waktu Dan ini Benar-benar disarankan Bahkan di Saya di Madinah Dengar khotip-khotip Menyampaikan hal ini Maksudnya kepada Para jemaah Yang ingin Membeli-beli barang Hendaknya beli sebelum 10 malam Terakhir Mereka anjurkan Diajarin caranya demikian Supaya 10 hari terakhir Bisa konsen untuk apa? Untuk beribadah Jadi Semua orang boleh Mendapatkan latul qadar Tapi kondisi yang terbaik Adalah Tetapi kalau tidak etikah Juga bisa meraih Latul qadar Dengan berusaha Tetap beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian saja Para hadirin Dan hadirat Yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Pajian kita pada Kesempatan pagi hari ini Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!